Walaupun kita syuting agak lelah, lelah karena adegan-adegan ya? Ya, betul. Mas, orang kan kalau semangat, pasti walaupun capek kayak apapun, tetap happy bawaannya. Nah, itu dia. Karena memang sudah cinta dengan pekerjaan gitu ya, dengan profesi yang lagi dijalanin. Jadi, pembawaannya akan selalu happy. Sehappy apa nih, Boy, ngejalanin syuting anak jalanan A New Beginning ini? Wah, kalau tanya sehappy apa, aku happy banget karena satu, ini kepercayaan langsung dikasih sama Ibu Valencia Tanupung. Tanupung, Tudupio, yep. Ya, sama beliau langsung yang kasih kepercayaan, terus jadi teman-teman. Ada Mas Ayah, Pahri, ada Bunda Berta, ada Parudiari. Semua apa ya, sama tim penuh gitu. Walaupun kita tahu, pressure kecepat, pressure kecepat, karena apa? Anak jalanan yang ada, Pahri Bumi pernah fenomenal, karakter-karakter yang masih menempel diingatan penonton, tapi awalnya kita juga ragu. Ya, gimana saja kita dapat tanah unik. Benar. Aduh, gimana ya, gimana ya. Mas Nuh, bikin kita yakin jalan. Oke, benar. Seperti yang tadi Reva, Ersya bilang kalau di anak jalanan A New Beginning ini, sosok Reva itu adalah Reva yang menjadi Reva yang dibawakan oleh Ersya, dan sosok boy adalah boy yang diperankan oleh Andres, gitu. Benar ya, Andres ya? Betul, karena kan setiap aktor, setiap aktris punya cara mereka membawakan karakter, atau membawakan penghargaan dengan ciri khas mereka masing-masing, gitu. Betul banget. Nih, nih guys, sebentar guys. Tadi kan kita udah fokus dengerin Andres ngejawab pertanyaannya. Terus, fokus gue juga kepecah sama senyumnya. Nah, Reva sih, Reva diom aja tuh. Adem ya? Adem banget, boy. Kayak ngeliat Ubin Musola adem. Parah. Kalau nggak itu, Ubin ATM Center ya, boy. Lagi pulang ya. Iya, oke. Oke, boy. Tadi Ersya cerita ada adegan favoritnya dia nih, sewaktu dia nyiksa kamu, boy. Nah, kalau dari Andres sendiri, ada nggak yang memorable deh selama menjalani syuting anak jalanan New Beginning ini? Yang memorable itu, mulai dari pengadeganan, mungkin satu, adegan fightingnya sama balapan-balapan motornya itu seru banget. Itu kan namanya juga anak cowok ya. Iya, iya, iya. Ini romansnya beda nih, romansnya lucu. Tom & Jerry. Cing-cingan. Oh, Tom & Jerry. Iya, iya. Iya kan, jadi di satu sisi sebel, tapi di satu sisi dipertemukan terus gitu. Jadi, teru banget. Biasanya sih hal-hal relate kayak gini, akan nyangkut nih di penonton. Mudah-mudahan suka nih. Karena mungkin ada yang kayak, ih, kayak aku banget nih sama gebetan aku. Sebel-sebelan, tapi ketemu terus. Setuju, setuju, setuju. Biasanya gitu tuh. Kayak meriliatkan kejadian real life si penonton gitu ya. Penonton ya. Oke. Nah, ini ngomongin soal karakter Reva dan juga karakternya Boy nih. Nah, boleh cerita sedikit nggak nih? Kita ke RCA dulu ya. Karakter Reva di Anak Jalanan A New Beachening ini, ada nggak yang memang sesuai atau inline dengan real life kamu, Ersya? Reva itu dua-duanya dia bisa ke tomboy, dia juga bisa ke feminim. Kayak sekarang aku dan Ananya lagi feminim banget. Ya. Karakternya dirumah, di saat dia sama papahnya, dan dia tuh bisa yang bener manja banget, anak daddy's girl banget, daddy's little princess banget. Sedangkan di luar rumah, kayak ketika aku ngehadepin Boy, ketika Reva ngehadepin Boy, dia bisa bener yang tegak-tegak buat propini, terus yang ngegas gitu. Jadi, lucu. Ada yang aku seneng banget maininnya, jadi emang asik banget. Oke, oke. Jadi ada dua karakter yang berbeda di dalam dirinya Reva ya, bisa dibilang seperti itu ya? Iya. Oke. Sedangkan kalau karakternya Boy sendiri nih, Andres, karena yang gue tahu sosok Boy ini kan Bad Boy gitu ya. Cepat Boy. Bad Boy atau Sat Boy gak? Oh, Lebih tempatnya apa nih? Sat Boy ya? Sat Boy deh kayaknya. Ah, siap. Gimana nih, Andres, untuk karakter Boy sendiri nih? Kalau karakter Boy kan garis besarnya. Garis besarnya dia nih cowok cool. Sedikit ngomong. Banyak bertindak. Oke. Kalau aku, kalau kan emang sosok priang gitu ya, orang tahu aku, maksudnya, seneng ngobrol sana-sini gitu, seneng, seneng belajar hal baru. Kalau masalah kul-kulan ini sih yang PR, menjadi cowok cool tuh sebenarnya anda kecilan banget nih. Udah kayak ulet angka. Makanya, jadi mungkin di situ gitu. Kalau kesamaan ya, sama-sama, sama-sama seneng motor-motoran, sama-sama, aktif gitu anaknya, nggak bisa diem gitu. Betakilan ya. Betul. Kesamaannya, kalau Boy anak jalanan new beginning, dia ini kan nggak bisa, eh, broken home lah ya. Broken home, tapi kan karena alamnya tinggal. Kalau kan aku di dunia nyata, broken home, karena kan papa mama divorce, jadi agak-agak mirip lah. Nah, cuman, kalau Boy tinggal sama papanya, Andres tinggal sama mamanya, gitu. Oke, oke, oke. Jadi memang, ketika mendalami peran atau karakter dari Reva dan juga Boy ini, bener-bener menjiwai banget untuk kalian ya. Sepenuh hati banget gitu ya. Karena memang ada beberapa karakter yang sesuai dengan real life kalian, gitu kan. Betul, betul, betul. Bener banget. Dan kebetulan, aku juga, aku aslinya juga daddy's girl banget kan. Jadi emang disini tuh, emang aku bisa menyalurkan tuh sisi-sisi manja ke papa, gitu. Jadi aku sama papa, aku juga jadi beneran manja gara-gara kebawa, gitu loh. Iya. Dan ketemulah sama si Boy yang itu kontradiktif sekali, gitu, karakternya sama si Reva. Udah dia berantem dulu, kerjaannya kalau ketemu. Itu. Awalnya dari konflik. Bener. Jadi dari benci, jadi? Nah, jadi, jadi ghosting. Wah, aku korban ghosting, guys. Aku korban ghosting. Sama, sama, sama Boy, sama. Gue juga, Boy. Gue juga. Emang tuh ya, terkadang wanita tuh kita bingung, gitu loh, Boy. Maaf ya guys, sekalian korban ghosting, kayaknya aku pelopornya deh. Gue yang suka ghostingin orang. Iya kan? Betul. Cewek zaman sekarang, sampai bermain playing system, mereka akan merasa mereka adalah korban, padahal mereka adalah pelakunya. Betul. Gue juga sempat jadi korban kali. Eh, tapi kan, ya, tidak, tidak, tidak intens, gitu loh. Oke. Tadi Mas. Ah, Tadi Mas. Apa, Boy? Kantong mataku gede banget. Bukan karena aku kurang tidur, tapi aku banyak pikiran, gitu. Nangis mulu aku sebenernya. Itu air mata, udah hampir kering tuh. Parah, udah gak keluar lagi deh. Air mancur keluarnya. Tapi memang, sebagai cowok, kalau emang pengen nangis, ya nangisin aja gitu, ya kan? Jangan, jangan ditahan gitu. Benar. Kalau gak enak, tahan-tahan. Oke lah. Ini last question sebelum kita menutup live Instagram sore hari ini ya. Last question ya, boleh ya? Boleh. Oke. Ya, ini seperti biasa, pertanyaan template sebenarnya. Harapan dari Ersia dan juga Andres untuk sinetron terbaru kalian yang berjudul Anak Jalanan A New Beginning ini. Apa saja? Nah, boleh deh. Dari siapa dulu nih? Ersia dulu. Oke, gue dulu. Harapan aku yang pasti, semoga bisa jadi tontonan yang menarik, bisa jadi tontonan yang menghibur masyarakat, bisa diterima dengan baik sama masyarakat. Terus, bisa sukses lah ya, bisa sukses dan panjang. Terus, semua kerjasama kita disini juga semua dilancarkan, semoga gak ada yang selek. Semuanya kompak dan solid. Itu aja sih. Oke, oke, oke. Kalau dari Andres, seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim, semoga Anak Jalanan A New Beginning ini menjadi sebuah karya yang memang menjadi satu hiburan, satu tontonan yang informatif, dicintai oleh semua kanan, segmentasi umur, Mudah-mudahan juga URsia, semua pemain-pemain yang lain tidak mengecewakan Ibu Valencia Tanu, terus juga Parudia Rianto, pokoknya semua, semua pihak dari MNC Picture yang udah memberikan kepercayaan ini, mudah-mudahan kita bisa bayar dengan karya yang bagus, dengan eksplorasi. Mudah-mudahan juga program ini, sinetron ini, menjadi sesuatu yang berkat sama masyarakat Indonesia luas, menjadi tontonan yang, apa ya, menjadi sebuah kebutuhan gitu, kalau nggak nonton Anak Jalanan New Beginning ini, kayak ada yang kurang, maunya sih, harapan yang mudah-mudahan ya. Oke, amin, dan juga, kalau dari harapan gue, gue boleh kalian kasih,